Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan memberikan kepada teman-teman untuk cara mengatur arah antena. Yang benar ya teman-teman, untuk mengarah antena ini teman-teman perlu diperhatikan ya teman-teman. Jadi, untuk mendapatkan siaran televisi digital, poin yang terpenting untuk mendapatkan siaran televisi digital yaitu antena. Nah, yang kedua yaitu di bagian kabel, nah, ini adalah arah antena, disebut arah antena ini bukan kepala yang ini, tapi arah antenanya ini ini adalah indraper, tapi ujung antena ya teman-teman. Untuk ujung antena yang ini, ini adalah indrapernya kepala ya. Jadi, bagian ekornya yang mengarah ke mux pemancar. Kita bisa, untuk teman-teman bisa memakai antena yang bekas TV Anarok yang dulu ya teman-teman. Nah, ini saya memakai yang dulu, yang seperti ini. Ini sudah acak-acakan, tapi masih kualitasnya bagus ya teman-teman. Tidak ada yang penyok. Nah, untuk teman-teman semuanya, nah, perhatikan juga untuk di bagian indraper ini. Jadi, jangan kemasukan air yang memakai booster seperti ini nih. Booster penguat sinyal seperti ini. Kita cek apakah ada airnya yang tidak mendapatkan sinyal. Jadi, harus diperhatikan dengan detail ya teman-teman. Untuk indraper ini, jangan kemasukan air kabelnya. Nanti masuk ke sini, ke booster ya teman-teman. Untuk booster penguat sinyal ini, jangan terbalik ya teman-teman. Untuk dari indraper masuk ke UHF-in ya teman-teman. Untuk yang ke-set topoknya, kita langsung memakai yang di bagian out. Nah, out ini, ini UHF-in di bagian indraper. Nah, di sebelah kanannya ya teman-teman. Untuk di sebelah kanannya, ini ada out yang menghubungkan langsung ke booster bawah ya teman-teman. untuk bus terbawa yang memakai bus terbawa nah langsung jadi jangan terbalik ya teman-teman nah untuk arah antenanya jangan terhalang oleh bangunan ya teman-teman untuk arah antenanya ini saya buat videonya sesingkat-singkatnya agar teman-teman mengerti untuk arah antena ini yaitu di bagian ujung ataupun bagian ekor ya teman-teman ini di depannya adalah bagian kepala nah indrapernya ini yang hitam itu indraper yang masuk nah ini harus dilihat juga untuk kabelnya ya teman-teman jangan terputus ataupun kemasukan air nah lihat posisi milik yang tetangga ya teman-teman jadi kita cek tetangga arah antenanya kemana ya teman-teman kita bisa mengikuti untuk arah antena milik tetangga ya teman-teman nah untuk sharing singkatnya beda dengan yang memakai antena digital yang nanti saya bahas akan kita lihatkan untuk antena digitalnya nah ini arah antenanya jangan terhalang oleh bangunan pepohonan ataupun yang lainnya nah ini saya contohkan yang memakai antena digital seperti ini ini arah antenanya tidak harus jadi ke atas ya ini segala arah ya teman-teman untuk antena seperti ini antena digital merek ini ya teman-teman saya tidak share karena tidak di endros sama sekali oleh produk antena ini nah ini antena sangat bagus ya teman-teman semuanya untuk mendapatkan siaran televisi digital oke teman-teman semoga bermanfaat untuk video kali ini hadurnuhun bisa